Intro Kerjasama pemerintah provinsi dan dewan terjalin baik untuk pembangunan Jambi PLT Gubernur Jambi Fahrori Umar bersama pimpinan DPRD Provinsi Jambi menandatangani nota kesepakatan kebijakan umum APBD dan Prioritas Pelafon Anggaran Sementara atau KUAPPAS tahun 2019 di gedung DPRD Provinsi Jambi Fahrori menerima kritikan serta saran DPRD Provinsi Jambi guna penajaman program atau kegiatan tahun 2019 yang merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan dapat dirasakan oleh masyarakat Apresiasi atas pelaksanaan pembahasan baik melalui komisi-komisi maupun badan anggaran DPRD Provinsi Jambi sehingga pada hari ini diperoleh kesepakatan bersama terhadap KUA dan PPAS tahun 2019 Fahrori menjelaskan tujuan program dan kegiatan pada masing-masing SKPD atau UPD dapat dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat guna terciptanya kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi Fahrori berharap harmonisasi DPRD dengan pemerintah Provinsi Jambi terus terjalin baik agar terwujud landasan pembangunan Dewan juga menyarankan agar UPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi dapat benar-benar melaksanakan rencana kegiatan baik yang bersumber dari kegiatan rutin kedinasan maupun yang bersumber dari usulan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Jambi dengan tetap memperhatikan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 164 perundang-undangan ya 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 apa yang dibutuhkan dan diperlukan maka dana kita 4 triliun sekian lebih gitu jadi menurut nanti kebutuhan untuk masyarakat walaupun tidak penuh ke atas tapi untuk untuk kesederhanaan nah itulah buat kita sebab merasakan bahwa memang kondisi kita sekarang ini ya memang begini adanya oleh karena itu masyarakat-masyarakat kita supaya dia memperhatikan bahwa bukan berarti ada kecurigaan atau ada apa yang saling tidak disemunisi gitu dari Jambi Elisa Monica Tribrata TV Salam Tribrata Selamat datang Terima kasih.